Gubernur Jambi Al-Haris telah sepagi membuka acara kick-off Gerakan Nasional Pengandalian Inflansi Pangan Provinsi Jambi dan Pekan Kris Nasional 2023 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jambi. Melalui momentum ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak semua stakeholder terkait bersama-sama bersinergi untuk mengangkat ekonomi bangsa Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto, secara resmi membuka acara kick-off Gerakan Nasional Pengandalian Inflansi Pangan atau GNPIP dan juga sekaligus Pekan Kris Nasional atau PQN di Provinsi Jambi tahun 2023, selasa 15 Agustus pagi. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa tim Satgas Pangan dan Bank Indonesia sudah bekerja luar biasa dalam mengambil langkah-langkah mengendalikan inflasi Provinsi Jambi. Yang mana pada Juli 2022 yang lalu, Jambi selalu menjadi isu nasional ketika inflasi Jambi 8,55% tertinggi di Indonesia. Kemudian di tahun 2023, inflasi Jambi secara nasional menjadi terendah 1,15%. Keberhasilan tersebut tak lepas dari peran dan kerjasama yang baik dari tim Satgas Pangan, tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID dan Bank Indonesia. Al-Haris juga menyampaikan dalam pengendalian inflasi, Pemprov Jambi mengajak para distributor pasar agar ikut andil membantu pemerintah mengenai inflasi agar tergendali baik. Sehingga selama inflasi berlangsung diharapkan tidak terjadinya sentimen negatif di pasar. Pemprov Jambi dikatakan Al-Haris juga mendukung program Bank Indonesia yakni penggunaan kris, karena kris ini banyak manfaatnya dan keamanannya terjaga, serta aksesnya yang cepat. Untuk itu ia mengharapkan tugas pemerintah melalui disperindak dan semua stakeholder terkait untuk bersama-sama meyakinkan pasar pelaku UMKM dan mulai belajar menggunakan kris ini. Melalui forum ini, Gubernur Al-Haris tak henti intinya terus mengajak semua pihak terkait untuk terus bersama-sama meningkatkan sinergitas sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Nah inilah tugas kita hari ini, menyentuhkan persepsi dan kolaborasi itu. Kemudian yang kedua, kris tadi. Nah dua hal ini penting bagi kita semua, khususnya Jambi dan Indonesia tentunya, agar semuanya berjalan maju ke depan, kita ingin yang pertama, inflasi di Jambi terjaga dengan baik, bahkan di Indonesia yang pertama. Yang kedua, ya dengan kiris, dengan pelaku usaha, dengan UMKM kita yang sudah mulai menggunakan itu semua, kita berharap ada peningkatan daripada ekonomi Jambi ini. Dan terakhir, kita berharap nanti pertumbuhan ekonomi Jambi setempatnya cukup baik.